Assalamualaikum sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca Sahabat FGLSN Pagi ini Menjelang siang Kami Dari Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Saya sebagai Ketua Umum Ingin Menyampaikan Hasil festival Puisi Anak Nusantara Tahun 2021 Tadi malam Jam Kosong-kosong Hari Minggu jam kosong-kosong Tanggal 7 Februari 2021 Telah dilakukan Perekapan Perekapan Evaluasi Terhadap Peserta Festival Puisi Anak Nusantara Dan Kami Sudah menerima Hasilnya Sebetulnya Menurut komentarnya Dari Pini Panitia Semua Puisinya itu Bagus-bagus Artinya Memenuhi syarat lah Sebagai puisi Kemudian Kreatif Kreatif Dan Ini luar biasa Pokoknya Tentu Dari yang Bagus-bagus Tersebut Harus Tetap Ada Yang Terbagusnya Atau Dalam istilah Festival itu Terpaporit 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 Ini susah banget Jadi ini Pokoknya luar biasa lah Kami itu sangat Mengapresiasi Ini Kan bukan lomba Ini festival Tetapi Semangat Berliterasi Dari Para peserta didik Dan pembimbing Grup pembimbing Ini luar biasa Terima kasih Atas Partisipasinya Atas Dukungannya Terhadap Program Program Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Organisasi ini Organisasi Nirlaba Jadi Kita Berkumpul Dari Sekolah-sekolah Memang Pendirinya Beberapa Tetapi Kemudian Kami mengundang Semua Semua Yang terlibat Dalam program ini Mengundang Menjadi Anggota Anggotanya Juga Anggota Belum Artinya Belum Terformalkan Seperti Harus ada Kartu Anggota Teradministrasi Tetapi Lebih Fleksibel Jadi Semua Sekolah Yang Berkenan Bergabung Ayo Menjadi Anggotanya Semua Guru Yang Memberikan Kontribusi Bergabung Ayo Jadi Tidak Ada Sangsi Juga Silahkan Saja Ini adalah Organisasi Bebas Jadi Silahkan Masuk Dan keluar Tapi Kami harapkan Tetap Bergabung Di Forum Ini Namanya Forum Berkumpul Untuk Berdiskusi Bagaimana Cara Kita Memikirkan Agar Pengembangan Gerakan Literasi Sekolah Atau Di Madrasah Itu Tetap Berjalan Apalagi Di Masa Pandemik Ini Bagaimana Kita Men Siasatinya Nah Kami Informasikan Jadi Pendanaan Dari Organisasi Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Juga Tidak Mengikat Belum Mengikat Tidak Atau Belum Ya Sampai Sekarang Pokoknya Tidak Mengikat Mau Menyumbang Silahkan Tidak Juga Belum Ada Kewajiban Jadi Ini Luar Biasa Kami Mencoba Salah Satunya Adalah Membuat Channel Youtube Dengan Harapan Channel Ini Menjadi Jembatan Buat Kita Di Dalam Mensosialisasikan Program Program Gerakan Literasi Sekolah Nah Ini Khususnya Dari Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Jadi Imbal Balik Dan Mudah Mudahan Channel Ini Akan Menjadi Semakin Besar Dan Bisa Mengumpulkan Pundi Pundi Walaupun Sekali Lagi Sampai Saat Ini Channel Ini Belum Menghasilkan Sepeser Pun Jadi Tapi Kami Sudah Berusaha Memberikan Hadiah Untuk Lomba-lomba Dan Giveaway Untuk Festival Ini Jadi Kita Memang Bekerja Masih Bekerja Ikhlas Bekerja Ikhlas Jadi Pengurusnya Juga Ini kan Badannya Udah Badan Hukum Udah Resmi Menjadi Badan Hukum Tercatat Di Kemenkumham Bahwa Organisasi Ini Adalah Organisasi Sermi Dan Saya Terpilih Sebagai Ketua Umum Melalui Munas FGLSN Pertama Tanggal Bulan Mei Tahun 2019 2019 Jadi Ini Sudah Lumayan Tanpa Modal Tanpa Teman-teman Tidak Tidak Ada Istilah Honor Karena Ini forum Tidak ada Honor Tidak ada Jadi Kebanyakan Memang Pengurus Ini yang Harbus Apa Namanya Mengeluarkan Anggaran Termasuk Kita Punya Usaha Yang Keuntungannya Dibagi-bagi Untuk Lomba-lomba Ini Lomba Dan Memberikan Giveaway Jadi Dukung Dukung Terus Kami Siapa Tahu Mudah-mudahan Kita berharap Suatu saat Betul-betul Lembaga Ini Bisa Menjadi Satu Apa Namanya Kekuatan Di dalam Membangun Pengembangan Gerakan Literasi Sekolah Jadi itu Pengantarnya Jadi kami Sekali lagi Terima kasih Kepada Para Peserta Para Peserta Didik Ini Luar Biasa Karyanya Mudah-mudahan Menjadi Fenomenal Dan Akan Banyak Ditonton Orang Sehingga Memberikan Inspirasi Begitu Juga Kepada Para Pembimbing Kami Para Pembimbing Guru Pembimbing Maksudnya Kami Juga Sangat Berterima Kasih Dan Apresiasi Sudah Dengan Bersusah Payam Membimbing Para Peserta Didik Untuk Tetap Bergairah Berliterasi Begitu Juga Untuk Para Kepala Sekolah Ini Luar Biasa Ya Memberikan Motivasi Kepada Guru Dan Pesat Didik Untuk Terlibat Di dalam Festival Ini Walaupun Ini kan bukan Lomba Tidak ada Hadiahnya Jadi Hanya Ada Viagam Penghargaan Dan Viagam Penghargaan Untuk Terpavorit Ini Ini kan Luar Biasa Terima Kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah Mudah-mudahan Semuanya Menjadi Amal Soleh Untuk Peserat Didik Guru Pembimbing Dan Para Kepala Sekolah Dengan Niat Baik Kita Terus Mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah Ini Sangat Luar Biasa Ya Kemudian Sekarang Adalah Saya Akan Bacakan Pengumum Barangkali Ada Yang Belum Menyimak Ya Karena Kami Sudah Kirimkan Melalui Grup WA Guru Sahabat FGLSN Kemudian Forum Forum Kepala Sekolah Yang Menjadi Anggota Dari Forum Ini Jadi Ada Kalau Hitung-hitungan Kami Ada Seribu Anggota Di Dalam Grup WA Itu Jadi Mudah-mudahan Tersampaikan Tetapi Kalau Belum Sampai Ditonton Video Ini Untuk Menyimak Ya Jadi Saya Bacakan Pengumuman Hasil Evaluasi Festival Puisi Anak Nusantara Tahun 2021 Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional FGLSN Nomor 014 Garing FGLSN Garing 2 Garing 2021 Ini Bacanya Sambil Miring Menimbang Hasil Evaluasi 10 Besar Pengumpul Jumlah Subscriber Dan Like Terbanyak Festival Puisi Anak Nusantara FGLSN Tahun 2021 Pada hari Sabtu 6 Februari 2021 Pukul 24 WIB Atau Hari Minggu Tanggal 7 Februari 2021 Pukul 00 Adalah Dengan Judul Sebagai Berikut Yang Pertama Dengan Judul Seketsa Jejak Kota Lama Dengan Jumlah 496 Subscriber Dan 1067 Like Kemudian Nomor Dua Nasihat Leluhur Kepada Pewarisnya Dengan Jumlah 434 Subscriber Dan 1187 Like Kemudian Menapak Badai Menggapai Asa Dengan Jumlah 381 Subscriber Dan 728 Like Kemudian Jiwa yang Lemah Nomor 4 Jiwa yang Lemah Dengan Jumlah 352 Subscriber Dan 523 Like Kemudian Makna Sebuah Titipan Dengan Jumlah 272 Subscriber Dan 518 Like Kemudian Kita Nomor 6 Judul Kita Dengan Jumlah 226 Subscriber Dan 539 Like Nomor 7 Dengan Judul Cahaya Bintang Dengan Jumlah 215 Subscriber Dan 204 Like Kemudian Nomor 8 Judul Kesabaran Dengan Jumlah 170 Subscriber Dan 540 Like Kemudian Nomor 9 Sejumput Asa Judulnya Adalah Sejumput Asa Dengan Jumlah 151 Subscriber Dan 375 Like Nomor 10 Dengan Judul Puesi Membaca Tanda Ini Jumlah Subscriber Sama 151 Subscriber Namun Like Lebih Sedikit Jadi Ini Kalau Ada Yang Sama Subscriber Dilihat Like Dengan 326 Like Jadi Itu 10 Terfavorit Sayang Yang Diberikan Hanya 3 Jadi Karena Ini Inclusive Dari Mana Sajar Saya Belum Tahu Ini Sekolah Apakah SD SMP SMK SLB TK Nah Ini Saya Belum Tahu Jadi Dari Kesepuluh Ini Kita Hanya Mengambil Tiga Kita Lihat Ya Saya Bacakan Terus Mengingat Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Usulan Calon Peserta Terfavorit Dari Tim Evaluasi Dan Panitia Dengan Mempertimbangkan Kelayakan Dan Kualitas Konten Video Festival Puisi Anak Nusantara Tersebut Sudah Dianggap Layak Dan Sesuai Dengan Kriteria Festival Yang Telah Ditetapkan Jadi Festival Ini Kan Tidak Terlalu Ketat Jadi Semuanya Yang Penting Sudah Menuhi Kriteria Dianggap Sisanya Diserahkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Sebagai Anggota Untuk Memilih Termasuk Para Penonton Yang Lain Memutuskan Memilih Yang mana Yang menyukai Yang mana Jadi Memutuskan Dan Meletapkan Ketua Umum Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Atau FGLSN Memutuskan Dan Meletapkan Peserta Terfavorit Satu Dua Dan Tiga Festival Nusantara Berpuisi FGLSN Tahun 2021 Adalah Sebagai Berikut Bapak Ibu Sudah Bisa Menebak Dari atas Ya Pasti Nomor Satu Dua Tiga Yaitu Puisi Dengan Judul Skeksa Jejak Kota Lama Dengan Jumlah 496 496 Subscriber Dan 1067 Like Selamat Kepada Sekolah Yang mengirimkan Pesertanya Dengan Judul Puisi Seketsa Jejak Kota Lama Itu Menjadi Terfavorit Pertama Kemudian Yang kedua Judul Puisi Nasehat Leluhur Kepada Pewarisnya Dengan Jumlah 434 Subscriber Dan 1187 Selamat Untuk Puisi Dengan Judul Nasehat Leluhur Kepada Pewarisnya Disini Terlihat Walaupun Like Lebih Banyak Tapi Karena Subscriber Lebih Sedikit Jadi Nomor Dua Kemudian Yang ketiga Dengan Judul Puisi Menapak Badai Menggapai Asa Dengan Jumlah 381 Subscriber Dan 728 Like Selamat Selamat Kepada Ketiga Peserta Jadi Nanti Kalau Perorangan Akan dituliskan Namanya Kalau Grup Akan Dituliskan Sekolahnya Sebagai Terfavoritnya Jadi Kalau Misalnya Nama Pesertanya Banyak Yang Membacakan Maka Sekolah Yang Akan Disebutkan Sebagai Terfavoritnya Tapi Kalau Disitu Disebutkan Siapa Pesertanya Maka Peserta Itu Yang Akan Menjadi Peserta Terfavorit Kami Kami Sebagai Panitia Sebagai Ketua Umum Juga Mengucapkan Kepada Para Peserta Terbaik Akan Diberikan Piagam Penghargaan Sebagai Peserta Terfavorit 1 2 Dan 3 Jadi Akan Kami Sampaikan Piagam Terfavorit 1 2 Dan 3 Ini Luar biasa Jadi Hadiahnya Adalah Piagam Piagam Terfavorit Bukan Hadiah Penghargaan Penghargaan Terfavorit Jadi Walaupun Demikian Luar biasa Sekarang Terharu Betapa Bapak Ibu Sangat Mendukung FGLSN Doakan Mudah-mudahan FGLSN Akan Semakin Kuat Semakin Punya Apa Namanya Kemampuan Untuk Memberikan Lagi Yang Terbanyak Jadi Walaupun Tidak Ada Di Pengumuman Kami Akan Memberikan Sindra Mata Sebagai Giveway Kepada 3 Terfavorit Jadi Hanya Kenang-kenangan Saja Jangan Dilihat Dari Nilainya Tetapi Dilihat Dari Hubungan Batin Antara Kita Sebagai Anggota Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional Sebagai Pendukung Gitu Ya Kita Ingin Saling Membesarkan Gerakan Literasi Sekolah Nasional Ini Kemudian Kami Mengucapkan Selamat Kepada Para Terfavorit 1, 2, dan 3 Juga Terima kasih Yang tak Terhingga Kepada Seluruh Peserta Dan guru Pembimbing Festival Festival Puisi Anak Nusantara Tahun 2021 Atas Partisipasinya Dalam Menyukseskan Dan mendukung Program FGLSN Semoga Seluruh Hasil Karya Peserta Dan guru Pembimbing Sahabat FGLSN Bermanfaat Untuk dunia Pendidikan Khususnya Dalam Mendorong Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Atau GLS Di Seluruh Seluruh Sekolah Di Indonesia Apabila Ada Kekeliruan Di kemudian Hari Akan kami Perbaiki Seperlunya Jakarta 7 Februari 2021 Ketua Umum FGLSN Tertanda Saya Tanda tangani Seset R. Ahmad Yusuf S.A. S.M.E.D. Demikian Bapak Ibu Seluruh Anggota FGLSN Dan Guru-guru Sahabat FGLSN Pengumuman Yang ingin kami Sampaikan Dan Siap-siap Lagi Jadi Masih ada Satu lagi Program Kedua Lagi Ya Dua Lagi Program Festival Jadi Ada Akan Segera Kami Luncurkan Festival Cerita Anak Nusantara Jadi Ditunggu Nanti Ada Pengumumannya Mudah-mudahan Partisimasinya Semakin Banyak Kita Ingin Menggali Cerita-cerita Anak Dari Seluruh Nusantara Berbasis Kepada Muatan Lokal Jadi Tidak Kita Tidak Ingin Mengambil Tokoh-tokoh Yang Sudah Mendunia Tetapi Berbasis Kepada Cerita-cerita Lokal Baik Itu Legendanya Cerita Legenda Baik Cerita Tokoh Baik Cerita Tempat Pariwisata Di Daerahnya Kemudian Baik Apa ya Pokoknya Yang Enam Literasi Dasar Itu Mau Hasil Penelitiannya Menyampaikan Atau Hasil Karya Punjuk Karyanya Atau Hasil Apa ya Pokoknya Berkisar Kepada Enam Literasi Dasar Silahkan Mau Tokohnya Cerita Legenda Dan Sebagainya Yang Menurut Para Peserta Dan Guru Pembimbing Menarik Untuk Disampaikan Dari Muatan Lokal Itu Ke Seluruh Wilayah Nusantara Jadi kita Akan Berbagi Cerita Antara Cerita Yang ada Di Nabire Dengan Cerita Yang ada Di Tapak Tuan Aceh Nabire Papua Ada Cerita Dari Miangas Sampai Ke Pulau Rote Oh Di Pulau Rote Ada Ini Wisatanya Seperti Ini Gambarnya Gini Akan Menarik Kita Akan Berliterasi Meluncur Di Dalam Dunia Maya Terima Kasih Semua Atas dukungan Dan Perhatiannya Salam Literasi Ayo Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh